Badan Narkotika Nasional BNN Kota Siantar kembali mengamankan seorang tersangka DTM Edi Sarwo, warga jalan antara pematang Siantar, seorang pengedar narkotika jenis sabuk. Kompol Pearson Kataren yang didampingi kasih berantas BNNK Siantar bersama humas BNNK Joko Sirait mengatakan, tertangkapnya DTM Edi Sarwo berawal informasi dari masyarakat. Tak ingin buruannya lepas, petugas BNNK Siantar kemudian mendatangi lokasi. Tersangka yang melihat kedatangan petugas sempat membuang barang bukti namun akhirnya dapat ditemukan kembali oleh petugas. Selain itu petugas juga menemukan sabu di tangan tersangka. Menurut pengakuan, tersangka DTM Edi Sarwo mendapatkan barang haram tersebut dari seorang berinisial D asal Tanjung Balai. Dan dari hasil penangkapan ini, petugas BNNK mendapatkan barang bukti narkotika berupa sabu seberat 84 gram dengan nilai 64 juta rupiah dan menyita 2 unit telepon genggam. Tersangka akan dikenakan pasal 114 ayat 2, subsider pasal 112 ayat 2 tentang Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009. Kisaran awalnya dari informasi daripada masyarakat, kemudian kita melakukan penelitian, mengikuti, membuntuti, akhirnya dalam 2 minggu terakhir ini kita lebih fokuskan kepada yang bersama kota dan dibantu oleh informasi dari masyarakat bahwa pada hari itu si tersangka ini sedang melakukan transaksi. Kemudian kita melakukan pencegatan, karena kini informasi itu palit, kita cekat di jalan dan inilah kita temukan yang 2 paket kecil ini, tersangka mencoba untuk menghilangkannya, tapi masih dapat kita temukan. Dari situ kita lakukan penggeledahan ke rumahnya, kita temukan barang bukti yang di rumahnya. Dari tanjung balai, atas nama D. Seluruhnya, brutonya 84 kram. Dijalanan apa? TKP-nya di jalan Sisingamaraja. Dia seorang diri pak? Ya? Dia seorang diri? Ya. Mengendarai apa? Mengendarai, ya kita tangkap, dia sedang berdiri di jalan itu. Pak, dari kesetangan terus tangkap, dari mana memperoleh barang bukti pak? Dari Tanjung Balai, atas nama D, inisial D. Ada nggak penangkut penjadian walis ya pak? Sementara menurut penelusuran kita, belum ada yang kita temukan. Peredaran dia gimana aja pak? Dari pengakuan tersangka, peredarannya di Siantar ini, tapi ada juga yang dari luar kota yang datang langsung menjemput bali G. Untuk peredaran barangnya pak, berbulan itu berapa dia? Kalau pengakuannya, satu on itu lebih kurang tiga bulan. Tiga bulan, habisin ya pak? Habisin ya pak? Habisin ya pak. Kuntungannya pak? Untungannya, berapa kau jual satu kram? Tiga pak. Satu kram berapa kau jual? Habis ini ada 850, pak. Hah? Ada 750. Kau beli berapa? Ada 850, pak. Kau jual 750, rugilah kau. Dari Sumatera Utara, Joe Ambarita, Triberata TV. Salam Triberata. Tiga pak. Terima kasih.